Salam, salam kasih, salam damai dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertemu kita kembali di dalam merenungan singkat hari ini. Tajuk kongsian hari ini adalah Kawalan Kendiri. Kawalan Kendiri dalam bahasa Inggris adalah self-control ataupun self-discipline. Nah, saudara, negara Taiwan merupakan salah satu negara yang sangat berjaya di dalam mengawal penularan wabak COVID-19. Walaupun negara Taiwan terletak sangat berdekatan dengan negara China. Dan mereka tidak mengamalkan kawalan, mereka tidak mengamalkan perintah kawalan bergerakan seperti di Malaysia yang agak ketat. Tapi kita melihat, saudara, bahwa bilangan orang yang dijangkiti COVID-19 hanya kurang daripada 400. Dan di sini kita melihat, saudara, bahwa mereka telah berjaya mengawal penularan ini. Nah, walaupun negara Taiwan tidak mengamalkan PKP yang ketat seperti di Malaysia dan seperti negara-negara lain juga. Tapi mereka mengamalkan kawalan Kendiri yang ketat. Di Taiwan, saudara, orang Taiwan memakai topeng penutup mulut dan hidung adalah amalan ataupun budaya mereka. Kalau mereka sakit batuk, demam, ataupun selisma, saudara, mereka akan memakai penutup mulut dan hidung. Nah, apa yang terjadi, saudara, pada peringkat awal penularan COVID-19 ini? Kerajaan Taiwan telah melaksanakan polisi catuan, yaitu mereka memutamakan pihak barisan hadapan dan pesakit untuk menerima bakalan penutup mulut dan hidung. Karena suatu waktu, bakalan penutup mulut dan hidung tidak cukup, saudara, tidak mencukupi. Maka rakyat Taiwan mereka mengadakan slogan dalam kempen mereka, saudara, mereka adakan slogan seperti, I am okay, you take the mask first. Mereka mengutamakan para barisan hadapan dan pesakit untuk mendapat bakalan penutup mulut dan hidung. Nah, di sini kita melihat, saudara, betapa pentingnya kawalan kendiri. Kita melihat negara Taiwan, mereka mengamalkan kawalan kendiri yang ketat. Dan ternyata mereka berhasil, mereka berjaya. Nah, saudara, kawalan kendiri ini bukan saja satu disiplin, just money seperti kerak, membasu tangan, menjaga kebersihan, menggunakan sanitizer, social distancing yang ketat. Saudara, tetapi, saya membawa kita untuk melihat bahwa kawalan kendiri ini sangat berkaitan dengan rohani. Malah, saudara, salah satu buah daripada buah roh adalah penguasaan diri ataupun kawalan kendiri. Kita melihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22, yang mengatakan bahwa penguasaan diri adalah salah satu daripada buah roh. Nah, secara ringkasnya, saudara, ataupun secara sederhana, apakah penguasaan diri ini? Penguasaan diri, self-control ataupun self-discipline ini adalah kemampuan seseorang untuk mengawal, mengetahun, mengendali, ataupun menahan nafsu keinginan kendaringannya. Ataupun, saudara, penguasaan diri ini adalah satu kemampuan untuk mengimbangi kekuatan dan kelemahan. Contohnya, saudara, kalau kita disakiti, ya, kita tahu kita boleh membalas, tetapi kita menahan, itu adalah penguasaan diri. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi laman nama Tuhan Yesus, hari ini saya ingin berkongsi dua kesan negatif kawalan kendiri. Pertama di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, kawalan kendiri saudara, di sini kita melihat, memberi kesan kepada hidup doamu. Kita tidak dapat berdoa kalau kita tidak dapat mengawal diri kita. Kita tidak dapat berdoa kalau kita tidak dapat mengawal emosi, ataupun kita tidak dapat berdoa kalau kita tidak dapat mengawal nafsu dan keinginan kedagingan kita, saudara. Bayangkan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya, tidak dapat berdoa. Karena doa itu adalah nafas hidup kita. Kalau kita tidak berdoa, saudara, kita seperti orang yang mati, mati rohani. Nah, apa yang menyebabkan kita tidak berdoa? Apa yang menyebabkan kita tidak boleh berdoa? Seperti kata firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 dan 7 ini, bahwa kita tidak dapat mengawal. Nah, maka itu saudara, mari kita mengawal diri kita, mengawal nafsu kita, mengawal keinginan kedagingan kita, supaya kita dapat berdoa. Nah, di dalam ayat ini juga menyentuh bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dia berbicara, saudara, kita sedang berada di akhir zaman. Nah, hal yang sangat penting, sangat perlu, sangat mustahak di masa akhir zaman ini adalah penguasaan diri, kawalan kendiri. Bukan sejak kita mengamalkan kawalan kendiri yang ketahuan semasa PKP ini, tapi mari kita mengamalkan kawalan kendiri secara rohani dengan mengawal emosi kita, mengawal kata-kata kita, mengawal perbuatan kita, mengawal keinginan kedagingan kita, saudara. Nah, yang kedua, kesan negatif yang kedua adalah di dalam Absal 25 ayat yang ke-28. Seperti kota terbongkar yang tidak punya tembok, demikianlah orang yang tidak mengawal dirinya. Nah, saudara, dikatakan di sini bahwa keadaan orang yang tidak dapat mengawal dirinya adalah seperti kota yang tidak ada tembok ataupun kotanya, temboknya terbongkar. Sehingga, kalau tembok kota itu terbongkar, maka mereka akan terdedah kepada musuh. Mereka senang diserang oleh musuh. Nah, saudara dan saudara yang saya kasih, kalau kita tidak mengamalkan kawalan kendiri rohani yang kuat, yang ketat, saudara, maka hidup kita seperti bagar tembok akan runtuh. Nah, saudara, kehancuran akan menanti orang yang tidak mengawal dirinya. Kehancuran menanti orang yang tidak dapat mengawal emosinya, nafsunya, kedagingannya, keinginan kedagingannya. Kehancuran akan menanti orang yang tidak dapat mengawal kata-katanya ataupun lidahnya. Maka dengan itu, saudara dan saudara yang saya kasih, kawalan kendiri rohani ini sangat penting. Telah terbukti bahwa kawalan kendiri yang ketat boleh mengelakkan kita daripada jangkitan COVID-19. Semua orang setuju. Terbukti, Taiwan inilah yang salah satu yang menyebabkan mereka berjaya mengawal penolongan COVID-19. Nah, begitu juga, saudara, kawalan kendiri rohani yang ketat akan mengelakkan kita terjerbak ataupun jatuh dalam dosa yang bukan sejak menghancurkan kehidupan kita, jesmani kita, maka menghancurkan kehidupan kita secara rohani, yaitu kematian kekal. Karena upah dosa adalah Allah. Maka dengan itu, saudara, mari kita mengamalkan kawalan kendiri rohani yang ketat. Karena di dalam dua Timotius satu ayat yang ketujuh berkata, Allah tidak memberi kita roh ketakutan, tapi kuasa, kasih, dan tata tertib. Dalam bahasa Inggris, tata tertib itu adalah self-discipline ataupun self-control. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengawal lidahmu, untuk mengawal emosimu, untuk mengawal tingkah lakumu, untuk mengawal napsu dan keinginan-keinginan kita. Saudara, saya harap renungan singkat hari ini mengingatkan kita betapa pentingnya kawalan kendiri rohani dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena hari ini kami diperingatkan betapa pentingnya kawalan kendiri rohani. Karena kami melihat betapa penting kawalan kendiri jasmani semasa kami menghadapi COVID-19. Lebih daripada itu, Tuhan, kawalan kendiri rohani yang ketat itu sangat diperlukan untuk kami dapat mengawal emosi kami, dapat mengawal kedagingan kami, nafsu kami, supaya kami tidak terjerubat dan jatuh dalam dosa yang akan menghancurkan kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Biarlah renungan sikat hari ini mengingatkan kami. Betapa kami perlu menjaga dan mengawal diri kami di dalam hidup. Terima kasih, Tuhan. Puji dan kemuliaan namamu. Berkatilah semua jemaah Tuhan dimadapun mereka berada. Biarlah, kiranya damai sejahtera Tuhan, kasih daripada Tuhan, penyertaan Tuhan akan menyatai hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian saja renungan sikat hari ini, saudara. Tuhan Yesus memberkati, stay safe, stay healthy, and stay blessed. Amin. Terima kasih telah menonton!